Untuk mengetahui informasi terkini sudah hadarkan kami Boy Mardo di lokasi kejadian pipa bocor di Cakung, Jakarta. Boy, bagaimana kondisi lalu lintas di sana pasca terjadinya gas bocor? Ya baik David, pasca bocor ya pipa gas milik PGN di Cakung, Celincing, Jakarta Timur memang saat ini untuk arus lalu lintas. Tidak lagi tenggagu akibat bocornya pipa gas yang saat ini sudah diperbaiki oleh pihak perusahaan gas negara. Dan memang misalnya sendiri David, di belakang saya ini sudah tidak lagi terlihat adanya pengerjaan dari para pekerja maupun dari pihak PGN ataupun dari pihak konstruktif pengerjaan jalan tol di Jalan Raya Bekasi ini. Dan sejak sore tadi pengerjaan juga sudah dilakukan ataupun diberhentikan sementara dikarenakan adanya garis polisi yang masih menempel di sekitaran lokasi saat ini David. Hal itu pun dikarenakan masih adanya penyelidikan dari pihak kepolisian apakah pengerjaan ini ada kelalaian dari pihak petugas konstruksi pengerjaan jalan tol ataupun tidak. Dan hingga saat ini juga untuk pengaliran gas sendiri belum teralirkan kepada masyarakat, dikarenakan belum sempurnanya untuk perbaikan yang terjadi kebocoran gas, pipa gas milik perusahaan gas negara di kawasan Jakarta Timur ini saat ini David. Dan kami pun belum mendapatkan informasi keterangan resmi terkait kapan akan disalurkannya pipa gas untuk disalirkan kepada masyarakat, David. Baik, terima kasih Boy untuk informasinya. Selamat malam.